Anies bicara soal bagaimana pentingnya oposisi dalam kesehatan demokrasi. Kalau mau duduk boleh loh mas. Saya tahu anda lelah, capek, tapi ada gak kurusannya kayak mas? Harusnya kan... Di peras sana sini. Oh gitu. Yaudah lanjut. Kenapa oposisi? Oposisi anda bilang itu kan sebagai salah satu obat untuk menyehatkan demokrasi. Tapi banyak yang orang-orang ingin tahu juga. Nanti ketika mas Anies terpilih menjadi presiden, apakah mas Anies juga akan mengajak pihak lain, pihak yang di luar koalisi amin ini untuk juga ikut bergabung? Ataupun sebaliknya, ketika mas Anies nanti kalah misalnya, meskipun itu gak ada di opsi anda katanya ya, itu apakah ketika anda diajak untuk bergabung membantu pemerintahan, pasti akan menolak. Demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara dan demi kesehatan demokrasi. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Kalau gitu gini, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang ada oposisi yang sehat. Itu, kira-kira. Kira-kira gitu. Kasih dulu. Enggak, ini masih basah kok gitu. Gimana kamu ini? Ampun. Memang itu tanda titik gitu. Iya, iya, iya. Masih koma, iya. Lanjut mas. Apa tadi? Ini oposisi bergabung atau enggak? Posisi nanti diajak semua apa enggak? Kalau pengalaman saya nih, kalau jadi supaya saya tugas di DKI, Gubernur. Itu kita berada di posisi awalnya super minoritas. Karena hanya partai Gerindra dan PKS. Dalam perjalanannya kemudian bertambah tuh. Jadi gini, oposisi itu saya melihatnya bukan oposisinya lebih besar daripada pemerintah. Kami tetap berharap berada di pemerintahan itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada oposisi. Supaya keputusan-keputusan yang kita ingin lakukan itu bisa gol. Tetapi ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya sehingga ada perdebatan yang berimbang. Ada perbedaan, dikasih ruang untuk perdebatan itu. Tapi kalau ruang perdebatan itu tidak ada, maka yang rugi juga kita-kita semua. Saya beri contoh, pengambilan keputusan mengenai IKN, pengambilan keputusan mengenai Omnibus Law. Itu prosesnya, itu meniadakan perdebatan. Seakan-akan karena oposisinya kecil, lalu dilewatin begitu saja. Menurut saya adanya oposisi yang sehat itu bukan soal besar kecilnya. Tapi ada ruang bagi oposisi untuk mengambil posisi, berdebat, dikasih ruang itu. Yang sering terjadi apa? Segera diputuskan, segera dijalankan, sesudah itu baru perdebatan. Nah kalau sesuatu sudah diputuskan, kemudian ada yang mengkritik dianggap kontra pemerintah. Ketika ada yang menyatakan, oh ini baik, oh ini anggap sebagai pendukung pemerintah. Tapi sebelum itu menjadi keputusan, itu menjadi ruang perdebatan. Nah jadi oposisi ini ruang perdebatannya. Tapi ketika pemerintah tidak memiliki kekuatan di Dewan, maka kita juga mengalami kesulitan. Jadi jangan sampai juga nih bayangan idealnya nih, idealnya jangan sampai kemudian semua rencana-rencana yang mau dikerjakan di blok karena pemerintah tidak punya kekuatan di Dewan. Harus punya kekuatan di Dewan, karena itu bukan tidak mungkin. Bagi yang menang itu mendapatkan dukungan lebih banyak. Tapi kalau pun lebih banyak, ruang pada oposisi jangan dihilangkan. Terima kasih telah menonton!